Menikah di tahun 2020, intip 9 potret kenangan Kiki Fatmala sebelum meninggal dan suami bulenya. Kabar duka datang dari dunia selebritis tanah air. Aktris Kiki Fatmala dikabarkan meninggal dunia pada 1 Desember 2023 akibat komplikasi kanker yang diidapnya sejak 2 tahun belakangan. Seperti diketahui, Kiki sebelumnya sempat dikabarkan mengidap kanker paru-paru Stadium 4. Bahkan, ia harus menjalani perawatan dan kemoterapi di rumah sakit untuk mengobati kanker yang dideritanya. Usai menjalani rangkaian pengobatan, aktris 52 tahun ini akhirnya dinyatakan sembuh dan bebas dari kanker paru-paru. Setelah dinyatakan sembuh, Kiki pun lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Diketahui, Kiki Fatmala menikah ketiga kalinya dengan pria bule pada 2020. Selama 3 tahun menikah, Kiki cukup sering mengunggah potret kemesraannya bersama dengan suami bulenya di Instagram. Rumah tangga keduanya pun berjalan harmonis dan jauh dari isu tak sedap. Lantas seperti apa kenangan kebersamaan Kiki dan sang suami? Berikut brilio.net rangkum 9 potretnya dari akun Instagram Kiki underscore Fatmala. Kiki Fatmala resmi menikah dengan seorang pria bule bernama Christopher pada Desember 2020, setelah tujuh tahun berpacaran. Rumah tangga keduanya pun berjalan harmonis. Kiki kerap mengunggah momen mesranya bersama sang suami di media sosial. Setahun setelah menikah, Kiki dikabarkan mengidap kanker paru-paru Stadium 4. Sang suami setia mendampingi Kiki selama menjalani pengobatan. Setelah menjalani serangkaian pengobatan, Kiki akhirnya dinyatakan sembuh dan bersih dari kanker. Ia pun memanfaatkan momen tersebut untuk kembali berkumpul bersama keluarga dan banyak meluangkan waktu bersama sang suami. Beginilah potret kebersamaan Kiki Fatmala dan Christopher di keseharian. Kiki pun tampak tampil totalitas saat merayakan ulang tahun sang suami. Saling kompak dan romantis, sang suami juga sempat memberikan kejutan ulang tahun untuk Kiki Fatmala. Begini momen mesra Kiki dan suami bulenya saat tengah menikmati momen liburan bersama ke sebuah pantai. Terima kasih telah menonton!